Kepala sekolah harus melakukan ini agar progres praktek pembelajaran kinerja guru itu mencapai 100% Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu menilai refleksi tindak lanjut Nah bagaimana caranya? Silahkan ikuti video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajaran Sahabat pembelajaran sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menilai refleksi tindak lanjut dari Guru Masuk saja langsung ke pengelolaan kinerja Kemudian masuk ke kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja Lakukan penilaian Kemudian cek penilaian Nah disini ada tahapan yang harus dilakukan guru yang pernah saya jelaskan yaitu ada tiga yang pertama adalah observasi Yang kedua tindak lanjut yang ketiga adalah refleksi tindak lanjut Nah untuk yang observasi sama tindak lanjut ini sudah bisa dilakukan penilaian sebelumnya Namun untuk yang refleksi tindak lanjut ini baru bisa dilakukan penilaian mulai bulan Mei Ini tepatnya dibuka pada 2 Mei 2024 Nah sekarang saya akan praktikan bagaimana cara menilai refleksi tindak lanjut Disini saya mempunyai 13 guru yang sudah melakukan refleksi tindak lanjut Dan ini harus saya nilai semua Agar nanti progres mereka itu menjadi 100% yang semula itu Mentok di angka 75% karena belum dinilai oleh kepala sekolah Karena memang fiturnya baru dibuka pada bulan Mei Oke saya klik saja yang 13 orang Kemudian misalkan saya akan menilai Pak Kemawan Klik nilai Nah disini masih 2 Garis miring 3 Nanti setelah kita nilai kemungkinan ini akan berubah menjadi 3 garis miring 3 Kemudian klik nilai Nah disini sudah jentang hijau Jentang hijau ini masih terkunci Kita akan melakukan penilaian ya Disini karena sudah pernah saya nilai tapi belum saya selesaikan Maka disini muncul lanjutkan Tapi ini nanti kalau andekan ini belum pernah kita buka sama sekali Maka tombol yang muncul ini adalah nilai ya Tombol nilai Nah sekarang karena saya pernah melakukan penilaian tapi belum selesai Maka tinggal klik lanjutkan Nah disini nomor pertama adalah Kita akan menilai upaya refleksi guru Guru itu sudah menulis di akunnya Pilihan belajar sama PMM Nah ini perlu dibaca oleh kepala sekolah Ini saya coba saya bacakan Pilihan belajar 1 Saya sulit menghadapi murid yang tidak fokus dalam pembelajaran dan seterusnya Yang kedua PMM Nah ini juga sama ternyata Tidak sama pesis ya Saya sulit mengajak guru lain Praktik simulasi setelah jam mengejar dan selanjutnya Nah berikutnya Kepala sekolah akan menilai Bagaimana kesadaran guru ketika Berrefleksi ini ada tiga tingkatan Yang pertama adalah Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali Guru artinya faktornya itu karena faktor eksternal ya Yang kedua sadar tantangan dan penyebabnya berada di kendali diri Artinya di eksternal di guru itu sendiri ya Yang ketiga sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri Dan serta dampaknya Artinya sadar bahwa penyebabnya itu ada di guru sendiri dan tahu dampaknya Dampaknya itu misalkan tentang berakibat tentang mutu pembelajaran Itu menyadari Misalkan saya pilih yang ini ya Saya tulis disini ya Guru sudah menyadari Jadi adanya tantangan Dan tahu akibat Tantangan ya Tantangan Dan dampaknya terhadap pembelajaran Oke Selanjutnya nomor dua Nilai upaya mempelajari guru Ini ditulis oleh guru yang bersangkutan Pilihan belajar Mendapatkan pencerahan Bagaimana meningkatkan disiplin positif dan seterusnya Yang PME mendapatkan pencerahan Bagaimana meningkatkan praktek baik terhadap kesepakatan yang telah ditentukan Yang kedua Pertanyaan dan jawaban guru ya Berdasarkan inspirasi Yang didapatkan Nanti ini adalah inspirasi ya Perubahan praktek guru di ruang kelas atau satuan pendidikan Nanti tinggal dibaca sendiri ya Nah Bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja Berdasarkan rating observasi praktek kinerja dan hasil observasi Nah Setelah guru itu diobservasi Ya Kemudian guru melakukan tindak lanjut ya Dan upaya tidak lanjut Nah upaya tindak lanjut itu apa? Belajar Baik di PME maupun di PME Nah setelah belajar itu kan ada Ada efeknya Ada hasilnya Nah ini yang akan kita Kita nilai gitu ya Yang pertama ini adalah melakukan upaya tidak lanjut Yang kedua mempraktekkan inspirasi dari upaya tidak lanjut Yang grade paling tinggi membagikan praktek baik hasil inspirasi upaya tidak lanjut Jadi yang pertama ini baru belajar saja Yang kedua disamping belajar mampu menerapkan di kelas sendiri Tapi yang ketiga nih yang paling bagus Disamping belajar dan mengambil manfaat dan mengambil pelajaran atau inspirasi bisa diterapkan di kelas juga bisa berbagi praktek baik Nah misalkan saya pilih yang ini ya Berarti ini sebatas bisa menerapkan di kelas Belum sampai berbagi ke rekan atau teman terjawat Apa penjelasannya Misalkan guru baru sebatas mampu menerapkan hasil belajar di kelas dan belum Mampu berbagi praktek baik Nah itu misalkan ya ini sebaliknya contoh Kalimatnya ya boleh tidak sama dengan ini Yang ketiga sekarang peningkatannya Nilai peningkatan kinerja guru ya Sekali lagi ini dibaca harusnya oleh kepala sekolah dulu ya Berdasarkan inspirasi yang didapatkan yang diatas perubahan praktek guru di ruang kelas atau saat pendidikan Satu pilihan belajar saya mendapat umpan balik yang menyadarkan Murid tidak khawatir masuk kelompok yang tidak efektifan selanjutnya Nanti ini juga perlu dibaca Nah sekarang kita nilai bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikannya Jadi setelah diobservasi guru belajar Habis belajar itu kan bisa mengambil inspirasi Bisa diterapkan di kelas Tentu harapannya adalah terjadi peningkatan kinerja Yang pertama ini adalah ada upaya melakukan peningkatan kinerja Upaya melakukan peningkatan kinerja dengan ekspektasi atasan Upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik Nah gampangnya begini Kalau yang paling yang tengah ini itu berarti sesuai ekspektasi atasan ya Nah kalau yang ini itu melampaui ya Melampaui ekspektasi atasan gitu gampangannya ya Nah misalkan ini baru sebatas sesuai ekspektasi ya Belum melampaui maka pilih yang ini Nah sekarang penjelasannya Nah peningkatan kinerja sesuai ekspektasi atasan Oke sekarang tinggal saya kumpulkan Klik jentang kemudian kumpulkan Nah kita lihat sekarang Nah ini cek rincian boleh ya Nah ini rinciannya tadi yang sudah kita input selaku kepala sekolah Oke kita coba back Back lagi Back lagi Nah ini sudah berubah menjadi 3 garis miring 3 Oke Berikutnya nanti Kepala sekolah akan menilai perilaku Ya Berikutnya juga akan meriksa Kelengkapan dokumen Dokumen ini apa? Berupa nanti Pengembangan kompetensi Sama tugas tambahan Ya kalau perilaku ini Yang 7 aspek itu ya Yang disingkat dengan Berakhlak Berakhlak B itu berorientasi layanan A itu Angkun tebel Ya Sampai dengan K Yang terakhir itu adalah Gola beraktif Nanti ini akan saya buatkan Tutorial untuk video Berikutnya Demikian Mudah-mudahan bernafasat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya